Bawah badan, biar keringat, gatel-gatel di tubuh atau di kulit, yuk kita buat antiseptik sendiri yuk, tanpa efek samping. Oke, bahannya ini daun siri sebanyak 16 selai gitu ya. Pastikan sudah dicuci bersih, benar-benar bersih, begitu ya. Kita masukkan ke dalam wajan, lalu kita masukkan air sebanyak 2 liter, begitu ya. Ini kita tutup. Nah, kita masak sampai benar-benar mendidih. Oke, setelah mendidih, kita tunggu 5 menit, lalu kita matikan apinya ya. Nah, jika untuk teman-teman yang bawa badan atau biar keringat, ini bisa ditambahkan dengan air bersih. Setelah mendidih seperti ini, kita tuang, kita tambahkan air bersih, dimandikan selagi hangat ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mendidih, kita tutup kembali ya. Kita tunggu 5 menit. Nah, kalau untuk dicebok, untuk kewanitaan, setelah dingin, pastikan hangat begitu ya. Kita cebok begitu ya. Kalau untuk gatel-gatel di kaki, setelah kita bersihkan kakinya, kita cuci bersih begitu ya, kita rendam. Dan gunakanlah selagi hangat ya teman-teman ya. Dan sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.